banyak muslim yang haus dengan Alkitab heran gua katanya agamamu agamamu agamaku agamaku tapi banyak muslim yang selamat malam selamat malam Bang Kaisar tolong diatur timurnya saya dengan Christine banget si emret Kristen krisis diatur timur saya dengan Christine sekali-sekali mulut saya enggak berantakan gigi saya rapi siapa yang mengatakan mulut saya berantakan dan bibir saya eh gigi saya enggak seperti giginya apolajat muslim si bibir monyong nandar ya saya enggak monyong bibir saya enggak ada yang menurut saya berantakan enak aja kalau berantakan sesudah ke dokter gigi pasang kawat Habimu berkata di dalam surat Al-Qomar bahwa kiamat akan segera datang dan bulan terbelah nah katanya bulan sudah terbelah berarti itu kiamat dong saya kasih tahu kamu ya putri ya yang tahu hari kiamat itu Allah Bapak ya kamu tidak bisa membedakan antara Allah dan Tuhan Yesus itu satu hakikat dengan Bapak L hakikatnya ilahi dia Allah ya kamu enggak bisa membedakan antara Allah dan Tuhan mana orangnya turun turun sinyalnya jelas kali bu nah itu berarti kalau kiamat dapet bocoran dulu ya Indonesia dulu kan hari Jumat baru Amerika halo 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 selamat malam boleh saya bertanya enggak ya halo siapa ini namanya boleh saya bertanya kita nggak kelihatan siapa yang ngomong agamamu agamah ku agamaku agama ku udah saling menjatuhkan Bapak tahu nggak kalau ayat itu dibatalkan agama saya kasih tahu kamu tiluk dinukung lu Nual Yagan itu sudah dibatalkan itu termasuk ayat yang dinansak dan dimansukan Bapak tahu nggak itu Bapak tahu gak ayat yang Bapak baca Sekarang aku tanya dulu Aku tanya dulu Kamu tahu gak bahwa ayat yang kamu bacakan itu Termasuk ayat yang dinansak dan mansuk Yang dibatalkan dan diganti Kamu tahu gak ayat itu sudah diganti Kalau gak tahu bilang Pak Enggak Sopi Tadi kamu bilang kamu dijamin masuk surga Saya nanya Kamu tadi membacakan ayat Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku Saya bertanya Apakah Bapak tahu bahwa lakum jenuh kumwaliyatik Adalah termasuk ayat Yang diganti, yang dinansak, mansukan Bapak tahu gak itu? Sekarang gini aja Enggak usah saling menjelek-jelek Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku Yaudah Enggak usah dijelek-jelekkan Udah jelek sendiri Saya tanya sama Anda Lakum dinukum wali adin Adalah termasuk ayat yang dinansak Mansukkan, yang dibatalkan, dan diganti Bapak tahu gak itu? Kamu bilang tadi kan apa? Saya dijamin masuk surga Saya dijamin masuk surga Apakah dengan mulutmu yang berantakan itu? Kamu dijamin dengan Tuhanmu Dengan diberi surga? Mulut saya gak berantakan Gigi saya rapi Siapa yang mengatakan mulut saya berantakan? Dan bibir saya Eh, gigi saya gak seperti giginya Apologi muslim sih Bibir monyong nandar Ya, saya gak monyong bibir saya Gak ada yang menurut saya berantakan Enak aja Kalau berantakan, saya sudah ke dokter gigi Pasang kawat Bang Edo Herannya gini Banyak muslim yang haus dengan Alkitab Heran gue Katanya agamamu, agamamu Agamaku, agamaku Tapi banyak muslim yang naik Selamat malam Selamat malam Bang Kaisar Tolong diatur timernya saya dengan Christine Bang Diatur timernya saya dengan Christine Sekali-sekali dong Hai Kabur lagi Aku ini ibarat molekat maut Buat Christine Allahu Akbar Zuma Bang Zuma Mohonanya Bang Iya Saya tahu track record Bapak nih Selama lihat di Youtube Selama lihat di Zoom Saya mengenal track record Bapak itu Seorang Kristolog Pertanyaan saya Hal apa yang memberatkan Bapak untuk memeluk agama Kristen? Baik Ini pertanyaan yang sangat luar biasa Anggap aja saya sebagai mahasiswa yang sedang menjalankan tepis kualitatif Iya Oke Jawaban saya sederhana Karena agama Kristen itu tidak diajarkan oleh para nabi Tidak diajarkan Yesus Itu aja Dan para nabi sangat bertentangan ajarannya dengan ajaran Kristen Kristen itu datangnya dari Antioquia Bukan datangnya dari Timur Tengah Bukan datangnya dari Yerusalem Tapi dari ahli kitab Yang kemudian keluar dari pengajaran para nabi Mengajarkan orang-orang yang tadinya Memiliki konsep ajaran Tapi tidak memiliki kitab Tidak memiliki kitab suci Lalu kemudian menerima ajaran dari ahli kitab itu Menjadi sebuah konsep Dan konsep itu kemudian mereka ajarkan sampai ke Indonesia Itu sih yang membuat saya ini Tidak mau menjadi Kristen Oh itu ya Tapi kalau dalam hubungan-hubungan antar sesama manusia Agama Kristen itu baik Iya, iya Paham-paham Gak maksudnya kan Saya juga bertanya kualitatif sama teman-teman muslim Ada yang menjawab bahwa Isya alaih salam itu putra Maryam Dia muslim Cuma dari Bang Zuma tadi ahli kitab ya Bang ya Ada hal lain gak Bang? Klien itu Bang Yang memberatkan gitu Oh iya Salah satunya itu Yang kedua Saya gak mungkin dong nyembah sesama saya manusia Kan gitu Oke Gak bisa menyembah sesama manusia Artinya menyembah makhluk ya Iya betul Itu yang memberatkan Bang Zuma ya Tapi kan teman-teman Kristen itu Gencar sekali memberitakan Injil keselamatan Bang Gak tertarik Bang Keselamatan yang ditawarkan itu adalah keselamatan semua Keselamatan yang dibuat-buat internal mereka aja Bukan dari para nabi dan bukan dari Yesus Itu ada hal terputus Dari Yesus Yang kemudian tidak diajarkan oleh orang Kristen Namun nama Yesus itu dibawa 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 Bang Justin sebagai Kristen ada tanggapan gak Bang Bahwa Bang Zuma kan tidak mau memeluk Kristen Karena menyembah sesama makhluk gitu kan Ada gak Bang Justin Atau narasumber Kristen yang lain Pengen tau juga gitu Itu menarik sih Abang sendiri dari sekte mana ini kalau boleh tau Dimas Bayu Bang ini Bang Yang penting di JVT Iya 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 Oke oke lanjut 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 gitu Artinya gak mau menyembah sesama makhluk ya Itu yang beratkan Iya karena Yesus atau Isa itu makhluk Bang Tapi yang intinya Kristen ini bukan ajaran Yesus Itu aja sih sebenarnya Pak Zuma ini Kristolog Tidak mau memeluk agama Kristen Walaupun dia belajar arkitab kan panjang tuh Karena dia tidak mau menyembah makhluk Terus keselamatan sembuh Gimana Bang Abang sebagai Kristen Bang Dia kan karena Yang diamakan manusia Yang ditubuh manusia Itu loh bro Itu Karena Kan Yesus itu kan adalah Manusia Dia diam dan dia juga ada ilahinya Dan itu Itu tadi Bang Zuma Imani Itu loh Suaranya putus-putus ya Mas lo suara gue tadi Halo halo Ya 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 tujuan Firman Allah itu Pada daging itu Yang dinampakan Yesus Kristen mengimbah di dalam Yesus Kehidupannya juga Sebalahnya itu Yang Juma juga ada tau kan Duit Benaranya kan Benar gak Jumur Iya Cek Cek Suara saya Suara saya putus-putus gak nih Bersih Bang Bersih Bang Bersih Berarti suara Saya kok dengarnya suara Bang Kesar putus-putus ya Coba Suara jelas gak Putus-putus gak Gimana Bang Baik Iya gak putus-putus ini Itu saya Saya gak nangkep Saya catat olehnya dari Bang Zuma Tidak mau menyembah mahluk Sama Keselamatan Semu Itu Kenceng sih Keras itu tamparan itu Bang Tinggal nunggu konternya aja Dari Apologi Kristen Iya Ada beberapa hal mungkin Kalau saya ditanya Kenapa Saya katakan Ya ya Masuk-masuk Nah Ya gue kan Bang Zuma Karena gak mungkin Menyembah manusia Ya kami kan Karena Yesus itu Mengimani Kristen itu Mengimani Kemanusiannya Yesus itu Ada juga manusia ilahinya Bro Jadi kita Beriman Bahwa firman alam Menjadi daging Yaitu Yesus Yang diperanakan oleh Bunda Maria Itulah Itulah perbedaannya Cuman Cuman kan Bang Zuma Kenapa Lucunya kan Nabi Isa Di Quran pun kan Mulai dari Dia lahir Tidak ditempeling Sama setan Iblis Ya kan Cuman itu doang Dia Cuman Dia doang Bayi Putra Mariam Dibilang surah berapa Itu kan ada Bang ya kan Ya bro kan Iya Bener gak Salah satu Bayi yang tidak pernah Ditempeling Dan tidak pernah Dissentuh Oleh setan Itu loh Bener gak Bener 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 Itu Ada juga yang Terkemuka Di dunia dan di akhirat Itu hadits Itu bang Hadits Yang tidak disentuh Setan itu hadits Kalau Terkemuka di dunia Dan di akhirat Itu Al-Quran Surah Ya Ya Seperti itu Dan juga Tentang Apa Cuman dia Yang Yang dari Diperanakan Tanpa adab Persetubuhan Ya kan Bener gak Cuman dia aja Ya Cuman Al-Quran Mengatakan Bahwa saya Tentang hal Kelahiran Isa Itu sama aja Dengan terciptanya Adam Itu di dalam Al-Quran Sudah jelas Diterangkan itu bang Surah Ali Imran Ayat 59 Ya Tapi bedanya Adam Dengan Yesus Adam Tidak taat Tapi kalau Yesus Dia taat Sampai dia mati Bro Justru Justru Kalau kita melihat Abangku Justru Yesus Itulah yang Pembangkang Sejati Dimana Pembangkangnya Oke Ini saya merujuk Kacamata Kristen ya Bukan kacamata Yesus Tuhan Mengatakan Di dalam Ulangan 27 Nomor 26 Misalnya Terkutulah orang Yang tidak melakukan Hukum Taurat Dengan perbuatan Tapi Unyuk-unyuk Datang Yesus Kemudian Membatalkan Semua itu Membangkang Enggak disitu dia Demi untuk Menyelamatkan Kristen Dia harus Membantah Semua perintah-perintah Hasem Tuhannya orang Yahudi Padahal dia sendiri Mengatakan Tidak Apa Lebih mudah Langit dan bumi ini Lenyap Daripada setitik Hukum Taurat itu Dihilangkan Atau dibatalkan Tapi ternyata Dia Relamati Demi untuk Membatalkan itu semua Membebaskan Orang Kristen Dari aturan-aturan Tuhan Sekarang Adam yang Yang mana Yang membangkang Atau Yesus Kan gitu Bang Saya sudah Katakan Bahwa Yesus Taat kepada Allah Bapak Itu dia Sampai mati Bro Ya tapi katanya Enggak taat Bang Taat ya Bro Taat Enggak taat Kan Tuhan Kalau konteksnya Bro Jumat Tadi mengatakan Dia membatalkan Itu Kementara Justru Kalau kami Itu justru Beliau itu Tuhan Yesus itu Menggenapi Nah itu dia Menggenapi itu Kemudian kok menjadi Menghilangkan Bang Dari mana Jadinya jadi Menghilangkan Bro Kan gini Ulangan 6 Nomor 17 Haruslah kamu Berpegang Teguh Pada perintah Peringatan Dan ketetapan Tuhan Allahmu Yang diperintahkan Kepadamu Harus Artinya Kedudukannya Disini wajib Hukumnya Begitu juga Di ulangan 11 Nomor 1 Haruslah engkau Mengasihi Tuhan Allahmu Dan melakukan Dengan setia Kewajibanmu Terhadap dia Dengan senantiasa Berpegang pada Ketetapan Peraturan Dan segala Perintah-perintahnya Harus Wajib Tapi ketika Yesus datang Membantah Itu semua Nah sekarang Yang jadi Permasalahan Di awal Pernyataan saya tadi Saya tidak mau Jadi Kristen Karena Kristen itu Bukan ajaran Yesus Itu yang kubilang Kenapa saya katakan Bukan ajaran Yesus Karena Yesus Dijadikan tameng Untuk Menghapuskan Semua aturan Tuhan Demi untuk Memerdekakan Kristen Galatia 1 Nomor Galatia 5 Nomor 1 Dengan matinya Yesus Maka kita Dimemerdekakan Dari aturan Dan dimerdekakan Dan dibebaskan Dari kuk penghambaan Hebat gak tuh Nah sekarang Yang durhakan disini Menghapus perintah Tuhan Yesus Atau orang Kristen Yang menginginkan itu Justru Kalau bro Jumah Karena kita harus tahu Justru Kalau bro Jumah Mengatakan Yesus itu Justru Karena Karena Namanya Kristen Itu adalah pengikut Kristus bro Itu loh Ya boleh Boleh Gak apa-apa Gak masalah Tapi kalau cuman 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 Apa Cinta bertepuk Sebelah tangan Kan juga itu Gak enak Nah dimana Maksudnya Itu Apa maksudnya Gimana tuh Sebelah tangan itu Yesus mengatakan Yesus mengatakan dalam Yohana 10 Nomor 27 Bang Aku mengenal pengikutku Pengikutku mengenal aku Mereka mendengarkan aku Dan Mengikuti aku Nah sekarang Orang-orang Kristen Apa yang dari Yesus Yang mereka ikuti Satu aja Tunjukkan ke saya Maksudnya Orang-orang Kristen Perlakunya Perlakunya Entah 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 Apa yang dimaksud oleh Yesus Ya mintanya apa Sekarang tunjukkan aja Tunjukkan aja Tunjukkan aja Satu item Dari Kristen Yang mengikuti Yesus Apanya kira-kira yang diikuti Pola keberagamaannya Konsep ketuhanannya Adat istiadatnya Syariat Hukum-hukum Dalam keberagamaannya Atau yang mana Yang diikuti oleh Sahabat Kristen kira-kira Loh Dia yang mengajarkan Kasihlah Tuhan Alamu Dengan sekena putimu Dan dengan sekena Pakal budimu Oke Kita ulas disini Kalau teman-teman Kristen Mengasihi Allah Apa yang harusnya Orang Kristen lakukan Mengikuti perintah Allah Atau Membanta Semua perintah Allah Nah Karena kan saya udah bilang Di awal bro Kan kita mengimani Itu Yesus Itu adalah Firman Allah Yang mengambil rupa Daging Yaitu manusia Ilahi Yesus Nah ini Sahabat Saudaraku Ini ajaran yang muncul Belakangan Yang menyebabkan Saya gak mau jadi Kristen Karena Yesus gak ngajarin itu Ini dulu Ini dulu Yesus mengajarkan Kasihi Allahmu Sekarang saya minta Kepada saudara Kristen Ketika teman Kristenku Yang kukasihi ini Mengasihi Allah Yang ditunjukkan oleh Yesus Cara mengasihi Allah Itu seperti apa Ya dengan taat Dengan perintahnya Oke Betul Nah ini yang kusuka Ini yang saya suka Kalau taat kepada perintahnya Harus membatalkan hukum Taurat Atau tidak Itu kan perspektif bro Membatalkan Tadi saya udah bilang Justru dia menggenapi Jalan lagi situan gitu Nah inilah yang kubilang Yesus ini hanya dijadikan Sebagai tameng Sahabat saya Bang Kaisar mengatakan Kalau taat Dan mengasihi Allah Harus taat kepada perintahnya Tengok keulangan 11 nomor 1 Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu Dengan cara apa Melakukan dengan setia Kewajibanmu Setia kewajibanmu Terhadap dia Dengan apa Senantiasa Berpegang pada segala Ketetapan peraturan Dan perintahnya Ini data Ini dalil Masih tertulis indah Di dalam kitab Yang saudara pegang Jadi kasih Harus menjalankan Aturan Tuhan Nah sekarang Aturan Tuhan itu Dibatalkan Dengan matinya Yesus Di tiang salib Berarti teman Kristen Tidak lagi kasih kepada Tuhan Karena tidak lagi Tetap pada pendiriannya Menegakkan hukum-hukum Tuhan Kenapa bisa demikian Karena teman-teman Kristen Tidak mau mendengarkan Nasihat Yesus Agar waspada kepada Ahli Taurat Justru teman-teman Kristen Ikut kepada Dengan kematian Yesus Di kayu salib itu Bentuk kasih ala Bapak itu Kepada Ciptaannya Bro Gimana sih Bro Karena dia Tahu Bapak saya Nik Loh Gimana Silahkan Silahkan Yang bapak itu Terhadap anaknya Itu loh Abang Gini Bang Abang gini Silahkan Gini aja Bro Abang Abang punya Abang punya Abang punya Anak nih Yang saya analogikan Nah ketika Saya analogikan Sederhana aja Diponis jantungnya Berapa puluh persen Itu tidak berfungsi Hanya Saya Orang bapaknya Ayah Kandungnya Yang identik Dan otentik Di dunia ini Hanya dia Iya kan Lalu saya akan Memberikan jantung saya Yang akhirnya Mengakibatkan Saya ini Tidak ada lagi Nah saya kan rela lah Untuk Anak saya itu 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 analoginya Tidak nyambung Kesana Bang Kenapa Karena sang bapak itu Tetap aja ada Sekarang begini Kalau Yesus Pada saat Yesus Meninggal Pada saat Yesus mati Pada saat Yesus mati Apakah bapak ikut mati Enggak kan Analogi anda tertolak Di situ Analogi saya kan Dalam duniawinya bro Sekarang begini Analogi Analogi yang tepat itu Analogi yang tepat itu Gini Seorang bapak di dunia aja Mau melakukan Seperti itu Justru bro Analogi yang sebenarnya Yang sedang diperhatikan Itu loh Analogi yang Analogi yang sebenarnya Terjadi ketika Kita lihat Diikut Analisa Kronologi yang terjadi Terhadap iman Teman Kristen Itu adalah Seorang bapak Memiliki anak Kandung Kemudian Ada orang lain Yang melakukan Dosa Dosa Melakukan kesalahan Demi untuk Melakukan kesalahan Orang-orang tersebut Si bapak Rela membunuh Anaknya Apakah ini Ajaran kasih pak Bukan seperti Bapak membunuh Anak bapak Demi Untuk Menghapus Dosa-dosa Orang lain Padahal Sebagai bapak Anda bisa Menghapuskan Dosa-dosa Mereka Tanpa Membunuh Anak sendiri Ini ajaran Apa ini Bukan itu Membunuh Anak kandung Demi Membunuh Anak kandung Demi untuk Menghapus Kesalahan Orang lain Udah Gantian Gantian Dengar Lanjut Lanjut Lo berdua Aja Ini Loh Bang Zuma Itu kan Anda Menafsiran Yang Salah Jadi Begini Kita harus Tarik Ke Masa Awal Pencipta Allah Mukan Memang Menciptakan Manusia Itu Untuk Mati Seperti Itu Memang Ditetapkan Dengan Sifat Berdosa Itu Perbedaannya Dengan Kami Kalau Kami Tidak Jadi Ketika Allah Sudah Menetapkan Hukum Itu Tidak Terus Di Inkonsisten Di Kecerdian 2 17 Itu Kalau Kamu Makan Adam Atau Mendekati Makan Menyentu Kamu Akan Mati Ternyata Mati Hari itu Juga Iya Tapi kan Tidak Mati Berarti Apa Itu Namanya Keterpisahan Allah Dengan Manusia Nah Secara Rohani Manusia Saat itu Terpisah Sehingga Manusia Harus Bekerja Keras Menggunakan Hati Nurani Untuk Menentukan Yang Baik Dan Yang Jahat Nah Lalu Siapa Yang Mati Saat Itu Seharusnya Adam Tapi Karena Berlaku Keadilan Allah Adam Berdosa Bukan Dari Dalam Dirinya Dia Dicobai Dari Luar Dirinya Oleh Pihak Ketiga Maka Allah Mengampuni Tetapi Konsekuensi Tidak Alami Oleh Adam Yaitu Adam Harus Mengalami Keterpisahan Dari Allah Hubungan Dengan Allah Terpisah Nah Kematian Itu Digantikan Oleh Pengganti Yaitu Yang Disebut Dengan Korban Itu Silahkan Ditangkapi Dulu Iya Baik Jadi Tidak Ada Sedikitpun Kemudian Di Dalam Kitab Kejadian Itu Gelak Yang Menjadi Korban Itu Antalah Manusia Sebagai Penebus Salah Yang Terjadi Terhadap Adam Itu Pada Saat Dia Ingin Diciptakan Dia Dicipta Bukan Untuk Di Surga Bukan Untuk Digan Eden Bung Berp Berfirman Berfirmanlah Tuhan Baiklah Kita Menjadikan Manusia Menurut Gambar Rupa Kita Supaya Manusia Ini Berkuasa Atas Ikan Ikan Di Laut Burung Burung Di Udara Dan Atas Ternak Dan Atas Seluruh Bumi Dan Atas Segala Binatang Melata Yang Ada Di Atas Bumi Berarti Adam Itu Dicipta Bukan Untuk Kekal Digan Eden Tetapi Untuk Mengisi Bumi Dia Berarti Kalau Dia Akan Ke Bumi Sebelum Adam Diciptakan Dia Itu Dirancang Untuk Menjadi Penghuni Bumi Sementara Bumi Ini Mau Adam Itu Melakukan Dosa Ataupun Tidak Bumi Ini Bergeser Dari Masa Kemasa Merujuk Kepada Kepunahan Itu Bumi Berarti Adam Dicipta Ketempat Yang Memang Akan Dipunahkan Makanya Tidak Ada Dikatakan Untuk Kekal Digan Eden Dan Pada Saat Dikatakan Hari Ini Juga Kau Akan Mati Faktanya Adam Tidak Mati Hari Itu Juga Malah Dia Hidup Sampai 700 Tahun Itu Jadi Tidak Ada Data Yang Kemudian Dikatakan Bahwasanya Gara Gara Makan Buah Kemudian Dia Mati Kemudian Dia Mengalami Kematian Tidak Justru Dengan Makan Buah Pengetahuan Adam Menjadi Manusia Yang Sempurna Andaikan Dia Tidak Makan Buah Maka Dia Sama Seperti Mohon Maaf Dia Sama Seperti Makhluk Lain Yang Tidak Berakal Karena Dia Tidak Tau Baik Dan Buruk Jadi Wajar Kemudian Ketika Itu Terprosok Di Dalam Kesalahan Yang Kemudian Dikatakan Jangan Makan Buah Pengetahuan Tapi Dia Makan Kenapa Saya Tidak Tau Baik Dan Buruk Kok Mana Saya Ngerti Ketika Dia Makan Maka Barulah Kemudian Dia Tau Baik Dan Buruk Nah Ketika Ada Perintah Datang Yang Kedua Kalinya Misalnya Jangan Kau Dekati Dia Tidak Dekati Lagi Makanya Dia Bertaubat Dan Taubatnya Diterima Maka Diberkantilah Keturunannya Bukan Malah Dikutuk Jadi Ajaran Kutukan Ini Itu Entah Dari Mana Datangnya Karena Di Dalam Perjanjian Lama Tidak Ada Itu Adam Dikutuk Apalagi Keturunannya Dikutuk Tidak Ada Itu Dosa Waris Dikutuk Nara Dikutuk Tidak